Bersama dengan Kompas Gramedia bersama dengan Kalbe mengadakan program vaksinasi untuk ibu hamil. Menurut rencana, selain diadakan di DKI Jakarta, program ini juga akan dilaksanakan di 4 kota dan kabupaten di Indonesia. Program vaksinasi masal digelar di Gedung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jakarta Timur dan di SMK Negeri 26 Jakarta. Sasaran utama program vaksinasi ini ialah ibu hamil. Seperti biasa, sebelum divaksin setiap peserta harus melewati beberapa tahap mulai dari pendaftaran, proses screening, vaksinasi COVID-19, serta observasi. Pasca Kementerian Kesehatan memperbolehkan vaksin COVID-19 bagi ibu hamil, sejumlah ibu hamil mengaku bersyukur bisa divaksin. Sekarang kita bergabung dengan jurnalis Kompasivi, Ajin Fredianto, yang saat ini berada di Gedung BKKBN Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ajin, hingga kapan vaksinasi masal ini berlangsung? Dan berapa target ibu hamil yang akan divaksin? Ya, rencananya untuk sentra vaksinasi ini akan dilaksanakan hingga Desember 2021. Dan untuk target, nantinya akan menyasar 4.500 peserta di 5 kota atau kabupaten. Perlu menjadi informasi, Audrey dan juga saudara, ini bertepatan dengan hari ulang tahun kemanekaan Indonesia yang ke-76, seperti yang tadi sudah dikatakan. Dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kompas Gremedia yang ke-58, serta untuk menyambut hari ulang tahun Kalbe yang ke-55 mendatang di tanggal 11 September. Dan perlu menjadi informasi, selama jalannya program sentra vaksinasi ini, baik ini di Gedung BKKBN, tempat saya melaporkan, maupun di SMK Negeri 26 Jakarta, ini tidak ada kendala yang berarti. Namun, ada beberapa peserta vaksinasi yang ternyata ini tidak memenuhi syarat, yaitu tekanan darahnya terbilang cukup tinggi. Namun, mereka ada beberapa yang diminta untuk menunggu sampai tekanan darah ini terbilang rendah, barulah mereka melanjutkan proses vaksinasi. Dan di antara dari peserta ini sudah saya lakukan wawancara dan mereka mengatakan bersyukur bahwa ibu-ibu hamil ini sudah bisa melakukan vaksinasi. Berikut beberapa tanggapan dari ibu hamil yang mengikuti vaksinasi. Deng-deng juga sih sebenarnya, cuma karena harus ya buat kesehatan juga sih. Pertama, jadi takut aja gitu, takut ya karena apa-apa, sama anak kan. Ya karena buat sehat yaudah nggak apa-apa lah. Siap sih, udah nyari tahu, udah tanya eka yang udah dipaksin gitu, udah nanya, paling pegel di tangan doang gitu. Bawa buku merah sama KTP, udah itu doang. Ibu hamil menjadi sasaran vaksinasi di hari ini dikarenakan memang ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang terbilang cukup rentan terkena COVID-19. Apalagi setelah surat edaran dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ibu-ibu hamil ini sudah boleh melakukan vaksinasi kompos gremedia. Kalbe ini menggandeng bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Badan Sena Nasional, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, serta Ikatan Bidan Indonesia ini langsung melakukan program atau kegiatan senter vaksinasi ini untuk percepatan dari vaksinasi ibu hamil. Selain melakukan vaksinasi, di program ini juga melakukan pembagian bahan sos terhadap beberapa warga yang terdampak pandemi COVID-19. Perlu menjadi informasi juga, Audrey dan juga saudara, untuk program ini selanjutnya akan bergulir di empat kota atau kabupaten yaitu di Pekanbaru, di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bantul, Diy, dan juga di Gresik. Kembali ke Anda, Audrey. Terima kasih, Jurnalis Kompasivi, Aljin Fredianto, melaporkan dari kantor BKKBN Jakarta.